Intro Assalamualaikum sahabat beriman Kembali lagi di channel Lampu Hidayah Islam Sahabat beriman, perjalanan spiritual seseorang untuk menemukan hidayah Dan memeluk agama Islam kerap menghadirkan kisah-kisah inspiratif yang menggugah serta mengharukan Dan hidayah yang tumbuh pun tak lain semakin mendekatkan seseorang akan kebesaran Allah SWT Hal itu pula yang turut dirasakan oleh Angel Eva Christine Yang merupakan sosok manajer artis Rangga Mola, Smes, dan Indah Dewi Pertiwi Dalam sebuah kesempatan, Angel pun menuturkan pengalamannya menjadi seorang mu'alaf Waktu di Medan itu aku tumbuh menjadi Kristen yang sangat taat sekali Pokoknya dulu ada laki-laki yang beragama Islam mau mendekat Wah gak mau, seganteng apapun ya Pokoknya gak akan mau kalau gak satu agama Ungkap Angel Perjalanan hidup hingga ke Jakarta pun semua sudah dilakoni Bahkan dari sampai akhirnya bisa jadi manajer artis Semua itu sudah pernah aku lalui Tapi kok kayak ngerasa kurang terus Merasa kosong terus Merasa gak bahagia terus Lanjutnya Aku gak pernah merasa bersyukur Selalu merasa kurang Gue kayak gini, kayak gini Sampai akhirnya aku ikut workshop pengembangan diri Sampai aku satu setengah tahun itu Aku agnostis Dan aku mulai belajar sholat Dan kok aku nyaman ya Aku merasa benar-benar bersyukur sekali sama hidupku Ujar Angel Angel pun mengaku meski baru sebentar mengenal Islam Dirinya merasa sudah sangat diberkahi Dan merasa kebesaran Allah SWT Meski begitu ia pun tak menampi Bahwa sempat merasa bimbang dan dilema Sangat dihadapkan untuk benar-benar meyakinkan pilihan Untuk menjadi seorang Muslim Ah gak mau ah Nanti apa kata mamaku Apa kata adikku Terus akhirnya aku ke gereja Tapi kok gak tenang ya Terus aku ikut doa pelepasan Pokoknya semua aku ikutin dulu Termasuk mempercari agama Buddha dan Hindu Ibaratnya aku mencari ketenangan gitu Tapi gak ada Aku merasa setenang aku sholat jelasnya Pertemuan aku dengan Ustadz Abi Maki Sepada sebuah pengajian di Masjid Pondo Indah Adalah turning point aku semakin aku mendalami Islam Kata Angel Pada momen itu pula rupanya Angel membuktikan Kalau kebesaran Allah SWT itu ada Wanita berusia 36 tahun tersebut pun akhirnya mantap untuk memeluk Islam Tepatnya pada 11 Mei 2018 Angel juga turut menuangkan perjalanannya menjemput hidayah menjadi mu'alaf dan memeluk Islam Dalam buku yang ditulisnya berjudul The News Me Keputusannya pun diambil untuk memilih Islam sebagai keyakinannya sampai akhir hayat Ketuguhan hati dan keyakinan yang besar pada Islam Yang membuat Angel makin menyerahkan hati dan tubuhnya di jalan Allah SWT Terima kasih telah menonton